Selamat Hari Minggu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat Hari Minggu, Bang Mas Mood. Selamat Hari Minggu juga, Kak Puji. Nah, minggu ini kita juga masih ditemani sama abang pemusih kita loh, Bang. Yang setia nemanin kita dari minggu-minggu yang lalu. Wah, tentu saja. Siapa lagi kalau bukan Bang Daun? Iya, bener, Bang. Kita juga siapa? Abang Daun ya, adik-adik. Halo, bang Daun. Selamat Hari Minggu. Iya, adik-adik yang di rumah. Kiranya adik-adik yang di rumah tetap sehat, tetap semangat. Meskipun minggu ini kita kembali bertemu dalam ibadah online sekolah minggu. Oh iya nih ya, Bang Mas Mood. Kira-kira adik-adik kita masih ingat gak ya, Bang? Tepuk sekolah minggu? Tentunya pasti dong Kak Puji masih ingat. Untuk horong 1 dan 2, tepuk sekolah minggu. Rajin doa, baca firman, suka cita. Yes, yes, yes. Gantian untuk horong 3 dan horong 4, tepuk sekolah minggu. Rajin doa, baca firman, suka cita. Yes, yes, yes. Yang terakhir untuk horong, praramaja, tepuk sekolah minggu. Rajin doa, baca firman, suka cita. Yes, yes, yes. Luar biasa banget ya, Bang-Abang. Adik-adik kita yang di rumah. Mantap Kak Puji, mantap. Iya, tentu saja luar biasa sekali. Nah, Abang, Kak Puji aja bisa ngerasain nih, Bang. Kalau adik-adik yang ada di rumah, pasti juga lagi semangat banget. Lagi happy banget ketemu kakak-kakak guru sekolah minggunya dalam ibadah online nih, Bang. Iya, betul Kak Puji. Abang juga ya rindu sama mereka, sama senyum-senyum anak sekolah minggu. Benar juga. Rindu sekali sama mereka, Kak Puji. Tapi, mau gimana lagi? Masih pandemi, demi kesehatan mereka dan kita semua. Iya, Bang. Benar, semoga pandemi ini cepat berlalu. Biar kita, kakak dan abang guru sekolah minggu bisa lihat lagi. Senyum-senyum, wajah cantik, dan gantengnya adik-adik sekolah minggu HKBP Ujung Mete. Nah, Bang Mas Mur, abang, kira-kira ya, Bang. Adik-adik sekolah minggu, tahu gak ya, Bang? Lagu hatiku penuh nyanyian. Wah, tahu dong, Pak Puji. Oh, tahu. Tahu, pasti ada anak sekolah minggu tahu lagu itu. Wah, berarti kita nyanyi lagu itu sebagai ucapan rasa syukur kita karena kasih Kristus akan setiap penyertaannya kepada kita semua. Mari, Bang Dawud, tarik. Sama-sama kita nyanyikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Untuk raja segala raja. Raja segala raja, jala raja, jala raja, raja, jala Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dia raja. Tama-tama kita bernyanyi, Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Yesus sayang semua. Sayang kakak, abang, dan adik-adik di rumah. Mari sama-sama kita bernyanyi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku, dan sayang, sayang semua. Sayang semua. Sayang papa lagi ya, kita nyanyi bareng-bareng adik-adik. Sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang aku, dan sayang, sayang semua. Wah, adik-adik sekolah minggu, kayaknya ya, bang, di rumah terus semangat nih, bang. Betul, kak puji, sepertinya mereka semangat-semangat sekali hari ini. Iya, bang, semoga adik-adik di rumah tetap semangat ya. Nah, sekarang adik-adik di rumah boleh ambil kidung jemaat dan buku ND, karena kita akan memulai ibadah kita. Lagu-lagunya diambil dari buku panduan lagu tersebut. Nah, untuk adik-adik korong satu, dan yang belum bisa membaca, boleh minta tolong sama mama, sama papahnya, agar dibacakan firman Tuhan dan dibantu dalam bernyanyi. Untuk Amang Inang, mohon bantuannya ya. Nah, sekarang boleh dibuka alkitabnya dan diambil ayat dari Yohanes 6 ayat 28-35 dengan tema, Percaya Kepada Tuhan. Iya, abang, ulang sekali lagi, bang, dari mana? Baik, sekarang kita buka alkitab kita, kita lihat di kitab Yohanes 6 ayat 28-35 dengan tema, Percaya Kepada Tuhan. Iya, dikasih tanda ya, adik-adik. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, mengajak setiap adik-adik di rumah untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita dengan sikap berdoa. Mari, sama-sama kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanku Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Buat panung Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kasih setia Yang Tuhan berikan Kepada setiap kami Adik-adik sekolah minggu Yang ada dimanapun ya Tuhan Berkati setiap adik-adik Yang ada di rumah Yang sedang mengikuti ibadah Sekolah minggu online HKBP Ujumenteng Tuhan berkati setiap adik-adik Agar kiranya Adik-adik boleh suka cita Boleh semangat Di dalam beribadah Ajar kami juga ya Tuhan Untuk boleh tenang Di dalam beribadah Boleh mengikuti ibadah Dari awal hingga akhirnya Dengan baik Tuhan tolong kami Tuhan Agar kami tidak ribut Tidak berisik Tidak ganggu mama papa Atau adik-adik kami Yang mengikuti ibadah juga Tuhan terima kasih Ampuni dosa dan kesalahan kami Agar kami boleh datang Menerima berkat Tuhan Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin Shalom Selamat hari minggu anak-anak Sehat semuanya Puji Tuhan Pagi ini Kita akan memuji Tuhan Dan sebelum Kita mulai Rebatian kita Mari kita Mengundang Tuhan Yesus Ada di dalam hati kita Masing-masing Saat terlalu dimulai Amin Amin Kita bernyanyi dari buku MD Nomor 822 Ayat 1-2 Sadaryon Sadaryon Saat terlalu dimulai Tuhan Yesus Kristus Sardaryon Sadaryon Terima kasih telah menonton 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 Aku takkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Sekali Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Kau yang menonton Ia menonton Selamat menonton Adik adik Sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk hari ini Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Segala puji syukur kami panjatkan kehadiratmu yang kudus ya Tuhan Karena kami merasakan kasih setiamu yang berlipa hari lepas hari Ya Tuhan pada saat ini kami anak-anakmu semua Ingin mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambamu Tuhan sucikan hati kami berkati kami semua ya Tuhan Datangkan rohul kudusmu supaya kami dapat menerima Agar kami dapat melaksanakan dalam kegiatan hari lepas hari Terima kasih Bapak di surga Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik semua marilah kita buka Alkitab kita Renungan kita pada saat ini tertulis di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 35 Apa semua sudah dapat Kalau sudah dapat Inang bacakan Kalian pun dapat mengikuti dalam hati Demikian bunyinya Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah Jawab Yesus kepada mereka Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Yaitu Hendaklah kamu percaya kepada dia Yang telah diutus Allah Maka kata mereka kepadanya Tanda apakah yang engkau perbuat Tanda apakah yang engkau perbuat Supaya dapat kami lihat Dan percaya kepadamu Pekerjaan apakah yang engkau lakukan Nenek moyang kami telah makan mana Di padang burun Seperti ada tertulis Mereka diberinya makan roti dari surga Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Bukan Musa yang memberikan kamu Roti dari surga Melainkan Bapakku yang memberikan kamu Roti yang benar dari surga Karena roti yang dari Allah Ialah roti yang turun dari surga Dan yang memberi hidup kepada dunia Maka kata mereka kepadanya Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Demikian firman Tuhan Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Minang percaya Bahwa kalian tadi semua datang ke sini Sudah serapan dulu Untuk mendengar Kotba atau Kebaktian kita Mengawali kebaktian kita hari ini Karena apa? Makanan adalah Kepentingan kebutuhan dari Tubuh kita Tanpa makanan Kita tidak kuat Nah Adik-adik semua Di dalam nas kita ini Disebutkan mengenai roti Roti Kalian juga mungkin tadi ada yang serapan roti Macam-macam roti itu banyak Ada yang bulan bentuknya Disebut roti donna Banyak jenis-jenisnya Semua roti itu Ada yang manis Ada yang asing Ada yang gurih Semuanya kita makan dengan enak dan lezat Tetapi Adik-adik tahu Makanan roti Yang bermacam-macam Yang banyak tadi Itu adalah Kebutuhan dari Just money kita Supaya tubuh kita kuat Supaya tubuh kita sempurna Supaya kita dapat Melaksanakan Melakukan Aktivitas kita Sehari-hari ini Adik-adik semuanya Ada yang kita tunggu-tunggu Yang disebut Di dalam Nas kita ini Kalau tadi kita makan Bermacam-macam roti Makan untuk tubuh kita Itu hanya sementara Setelah kita makan Belum lama Kita nanti akan lapar Kita akan mencari makanan lagi Supaya dapat Mengenyangkan tubuh kita Tetapi Di dalam nas kita ini Di dalam khutbah kita pada hari ini Ada yang paling menarik Dari semua jenis roti Yang disebut tadi Yaitu Roti Yesus Adalah Roti hidup Yesus Roti hidup Untuk Kebutuhan Rohani kita Kalau tadi Semua makanan Yang kita sebut Untuk Kebutuhan Jasmani kita Sekarang Roti hidup Inilah yang menjadi Kebutuhan Rohani kita Ada cerita Suatu hari Yesus Mengajar Begitu Banyak orang Sungguh luar biasa Pengikut Yesus Disitu dikatakan Ada Lima ribu Orang Itu lima ribu orang Tidak dihitung Ibu-ibu Tidak dihitung Anak-anak Tidak dihitung Remaja Dan pemuda Apakah mereka Ada di dalam Yang lima ribu ini Ada Begitu Banyaknya Adik-adik semua Masih ingatkah Kalian Waktu kita Pesta disini Kita bikin Tenda Yang begitu Banyak Panitia Ibu-ibu Kita semua Yang begitu Sibuk Menyiapkan Makanan Untuk Para Undangan Untuk Para jemaat Yang hadir Dalam Acara kita Itu saja Sudah repot Bagaimana Biayanya Bagaimana Pengaturannya Bagaimana Pembagiannya Semuanya Diperhitungkan Nah Kalau Kalau anak-anak Sudah Dengar Tadi Mengenai Yesus Mengajar Yang begitu Banyak Lima ribu Orang Hanya Yang dihitung Laki-laki Bagaimana Spontanitas Mau Menyiapkan Makanan Mereka Tentu Murid-muridnya Kebingungan Tuhan Yesus Memanggil Murid-muridnya Mari Beri mereka Makan Lu Kemana Dicari Kalau mungkin Situasi Disini Ada Wartek Ada Warung Padang Bisa Lari Kesam Kemari Tetapi Saat itu Tidak ada Adek-adek Lalu Bagaimana Apa Tindakan Yang Mereka Lakukan Di Antara Mereka Ada Yang Membawa Lima Potong Roti Dan Dua Ekor Ikan Mujijat Yang Dilakukan Tuhan Yesus Sehingga Semua Yang Datang Pada Saat Itu Dapat Makan Semua Mereka Makan Dengan Berkelimpahan Luar biasa Tuhan Kita Yesus Ya Adek-adek Kagung Tidak Sangat Luar biasa Nah Adek-adek Semua Begitu Mereka Pulang Yang Berbonong Bonong Segitu Banyaknya Eh Besoknya Datang Lagi Berduyum Duyum Sama Seperti Itu Banyak Juga Yang Mengikutinya Tetapi Yesus Tahu Hati Mereka Satu Persatu Tuhan Yesus Mengerti Karena Mereka Hanya Meninginkan Roti Gratis Yang Bisa Mengenyangkan Tubuh Mereka Lalu Yesus Berkata Jangan Jangan Kamu Datang Hanya Mencari Roti Jangan Kamu Datang Hanya Mencari Roti Yang Untuk Mengenyangkan Tubuh Jasmani Saja Tuhan Tuhan Yesus Tahu Satu Persatu Bagaimana Hati Mereka Untuk Mendata Mendapatkan Tuhan Yesus Hanya Untuk Mendapatkan Makanan Gratis Kalau begitu Ada gak Di sekolah Minggu Yang Seperti Itu Dulu Ada Tapi Bukan di HKB Ujung Menteng Setiap Hari Minggu Senang Sekali Buat Puncak Dia Besok Mau Sekolah Minggu Gak Tahu Apa Minta Uang Persembahan Minta Uang Jajan Rotinya Minta Uang Esnya Minta Uang Ini Uang Ini Dan Semuanya Tapi HKB Ujung Mente Gak Ada Seperti Itu Di tempat Orang Lain Jadi Dia Bukannya Datang Ke Gereja Mendengar Kotba Dari Kakak Sekolah Minggu Hanya Supaya Mengharapkan Ada Uang Sakunya Uang Jajanya Diberikan Oleh Orang Tuanya Kira-kira Begitu Pengikut Yesus Disini Mereka Datang Lagi Berbondong Bondong Hanya Untuk Menginginkan Atau Mencari Makanan Gratis Mereka 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 Menikuti Yesus Untuk Memuaskan Kepentingan Pribadi Sekaligus Mendapatkan Keuntungan Pribadi Juga Inang Baca Dulu Dari Yang Tertulis Di Ayat 31 Bunyinya Demikian Nenek Oyang Kami Telah Makan Mana Di Padang Burun Seperti Ada Tertulis Mereka Diberinya Makan Roti Dari Surga Tuhan Yesus Meluruskan Disini Katakan Ya Nana Maka Mereka Kembali Meminta Makanan Gratis Kepada Tuhan Yesus Dengan Alasan Dulu Dene Moyang Mereka Diberi Makanan Gratis Oleh Musa Masih Ingatkah Kalian Perjalanan Musa Membawa Bangsa Israel Ketanakanaan Selama 40 tahun Langannya Begitu Langannya Dan Mereka Selalu Bersusut Musa Diberi Berkat Oleh Allah Diberi Makanan Makanan Mana Untuk Mereka Nah Inilah Yang Mereka Ingat Mengikut Yesus Minta Roti Gratis Juga Lalu Allah Katakan Apa Yang Diberikan Musa Kepada Nenek Moyang Mereka Pada Saat Itu Bukanlah Semata Mata Dari Musa Tetapi Itu Adalah Mana Pemberian Dari Allah Pemberian Dari Allah Di Surga Hanya Musa Perantaraan Memberikan Kepada Nenek Moyang Mereka Yesus Menjelaskan Itu Kepada Mereka Supaya Mereka Mengerti Bahwa Mana Yang Mereka Terima Itu Bukanlah Semata Mata Gratis Dari Musa Tetapi Adalah Pemberian Dari Allah Adik Adik Demikian Halnya Kepada Kita Apa Yang Kita Pakai Apa Yang Kita Nikmati Semua Itu Adalah Pemberian Dari Allah Melalui Orang Yang Kita Kasihi Orang Tua Kita Karena Orang Tua Kita Adalah Allah Yang Hidup Yang Dapat Kita Lihat Jadi Semua Yang Kita Lihat Semua Yang Kita Dapat Semata Mata Bukannya Hanya Gratis Pemberian Oleh Berkat Itu Kepada Orang Tua Kita Sehingga Orang Tua Kita Menjadi Saluran Berkat Buat Kita Semuanya Sebenarnya Adik-adik Penyikut Yesus Pada Saat Itu Bukannya Semua Mereka Begitu Mencintai Begitu Langsung Tunduk Begitu Tahu Tentang Tuhan Yesus Tapi Itulah Tadi Banyak Juga Yang Mengambil Kesempatan Mereka Belum Yakin Sepenuhnya Bagaimana Sebenarnya Apa Yang Diperbuat Oleh Tuhan Yesus Adik-adik Semua Sebenarnya Sebelum Ayat Ini Tuhan Yesus Pun Sudah Banyak Membuat Mujijat Mujijat Antara Lain Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Yesus Juga Merubah Air Menjadi Anggur Di Pesta Pernikahan Di Yesus Juga Menyembuhkan Yang Sakit Di Pinggir Kolam Bethesda Yesus Juga Berjalan Di Atas Air Semuanya Itu Sudah Banyak Yang Ditunjukkan Mujizat Mujizat Kepada Pengikut Pengikutnya Tetapi Di antara Mereka Masih Banyak Yang Belum Memberikan Hati Yang Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Yesus Tuhan Tahu Itu Semuanya Adik-adik Yang disebut Tadi Yesus Satu-satunya Roti hidup Yang dapat Memuaskan Kita Semua Roti Tadi Yang disebut Tidak Akan Membuat Kita Kenyang Untuk Selama-lamanya Tetapi Dengan Roti hidup Yang dapat Memuaskan Kita Mendamain Kita Membuat Kita Hidup Tenteran Dan Kekal Abadi Selama-lamanya Ini Yang baca Sedikit Dari Yohanes 6 Ayat 35 Kata Yesus Kepada Mereka Akulah Roti Hidup Barang Siapa Datang Kepadaku Ia Tidak Akan Lampar Lagi Dan Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Tidak Akan Haus Lagi Yesus Satu-satunya Jalan Untuk Hidup Yang Kekal Kalau Kita Baca Di Ayat 50 Dan 51 Boleh Adik-adik Lihat Di Ayat 50 Inilah Roti Yang Turun Dari Sorga Barang Siapa Makan Daripadanya Ia Tidak Akan Mati Akulah Roti Hidup Dan Yang Telah Turun Dari Sorga Jikalau Seorang Makan Dari Roti Ini Ia Akan Hidup Selama Lamanya Dan Roti Yang Kuberikan Itu Ialah Dagingku Yang Akanku Berikan Untuk Hidup Dunia Adik-adik Semuanya Tuhan Tuhan Yesus Sudah Mati Dan Disalibkan Mengorbankan Tubuhnya Untuk Menebus Dosa Kita Semua Jadi Saat Kita Makan Roti Kita Menyatu Dengan Tuhan Yesus Dan Kita Menerima Hidup Yang Kekal Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Ya Tuhan Kami Telah Selesai Mendengarkan Firman Hendaknya Firman Menjadi Suluh Dan Berita Di Dalam Hidup Kami Hari Lepas Hari Tuhan Tuntun Anak-anak Menjadi Anak-anak Kebanggaan Menjadi Anak-anak Yang Hidup Di Dalam Kristus Bapak Di Surga Anak-anak Kami Semua Yang Kami Tidak Tahu Kalau Ada Yang Sakit Terbalik Rumah Sakit Ataupun Di Rumah Tuhan Yang Menjamahnya Berikan Kesembuhan Buat Mereka Tuhan Supaya Mereka Dapat Sehat Untuk Melaksanakan Aktivitas Sehari-hari Bapak Di Surga Kami Bapak Semuanya Para Orang Tua Ibu Ibu Semua Orang Tua Dari Anak-anak Sekolah Minggu Berkati Mereka Tuhan Dalam Pekerjaannya Baik Mereka Sebagai Guru Baik Mereka Sebagai Karyawan Entah Apapun Yang Mereka Kerjakan Ya Tuhan Semuanya Berkati Supaya Mereka Dapat Menjadikan Anak-anak Menjadi Anak-anak Yang Setia Menjadi Penikut Yang Yang Takut Tuhan Bapak Bapak Di Surga Kami Juga Mengingatkan Anak-anak Kami Yang Mungkin Berulang Tahun Yang Sampai Saat Ini Kami Tidak Pernah Merayakan Mereka Di Sekolah Minggu Tuhan Yang Campur Tangan Berkati Mereka Berikan Panjang Umur Tuhan Berikan Kesehatan Di Sehariannya Melakukan Aktivitas Bapak Di Surga Kami Bawakan Juga Bapak Sekolah Minggu Yang Juga Memberikan Pelayanan Buat Anak-anak Kami Di Sini Berkati Mereka Di Setiap Langkah Mereka Apapun Yang Mereka Lakukan Tuhan Semuanya Dalam Campur Tangan Tuhan Terima Kasih Bapak Di Surga Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Kita Bernyanyi Dari Buku Mb Nomor 550 Ayat 1 Dan Selanjutnya Tangaku Namek Med Sambil Mengumpulkan Persembahan Selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati